Pendekar Kidal Jilid 42. Dalam pada itu Tu Hang Sing telah maju mendekati pintu, gelang pintu dia putar ke kanan kiri tiga kali. Maka dari mulut binatang yang terukir pada gelang besi berkumandang suara bertanya, siapa di luar? He Lyong Taem Yong Chong Kuan minta Oh Kuan Chu keluar menjawab pertanyaannya, kata Tu Hang Sing lantang. Orang di dalam segera menyahut, baik, Chai He akan segera milaporkan, keadaan kembali menjadi sunyi. Lekas sekali kedua daun pintu besar terbuka pelan tanpa mengeluarkan suara, dua laki baju hitam ketat menenteng lampu yang beranjak keluar bersama. Di belakangnya pula seorang laki berusia lima puluhan berjubah hijau. Orang ini, adalah Hwe Lyong Kuan Kuan Choh Chohan Oh, sekilas dilihatnya Yang King Tiong berdiri di depan rombongan orang banyak, lekas dia maju lagi dua langkah serta menjura, sapanya, hamba tidak tahu akan kedatangan Yang Chong Kuan, maaf akan keterlambatan penyambutan ini. Yang King Tiong tertawa sambil mengelus jenggot, katanya, Oh Heng tak usah banyak adat, kini aku sudah bukan Hek Lyong Tem Chong Kuan lagi, Oh Chohan Oh Mim bungkuk badan, katanya dengan tertawa, kalau demikian, Yang Chong Kuan tentu naik pangkat. Tiba Yang King Tiong menarik muka, katanya sedikit mendengus mimangnya kecuali mengejar pangkat dan kedudukan, apakah benak Oh Heng tak pernah mimikirkan soal lain? Oh Chohan Oh tampak tertegun, ia mengawasi Yong King Tiong, suaranya kedengaran sumbang, Yang Chong Kuan. Oh Chohan Oh, bentak Yang King Tiong, ingin ku tanya padamu, dulu waktu kau menjabat Sincu Hek Lyong Hwe, bukankah kau anggota setia dari Tai Yang Kau? Tergagap Oh Chohan Oh, katanya dengan ragu. Baik, sekarang Lohu beritahu padamu, Han Jantu sudah mati, Cui Kin In sudah melarikan diri, Hek Lyong Hwe juga sudah dihancurkan, impianmu untuk naik pangkat sudah sirna sama sekali, maka sadarlah kau. Pucat muka Oh Chohan Oh saking kaget dan juri, katanya sambil menyeka keringat, kau orang tua. Lepaskan orang Pek Koat Pang yang masuk perangkap, mengingat hubungan baik kita dulu Lohu boleh mi NG ampuni jiwamu, setelah meninggalkan tempat ini. Belum habis dia bicara dari dalam Hek Lyong Kuan tiba berkumandang gelak tawa seseorang, katanya, Yang Heng ternyata ada di sini, agaknya kedatanganku belum terlambat. Belum habis bicara, muncul dua orang dari balik pintu sana. Yang di depan adalah seorang kakek berperawakan kecil kurus, Jail Bukan Lain adalah Hwe Iliong Tong Tong Chu Nao Saem Jun, orang di belakangnya adalah Ui Iliong Tong Tong Chu Chi Hwe Ibing. Di belakang mereka mengintil pula sebaris laki baju hitam ketat, semuanya menenteng pedang panjang warna hitam. Hamba me nyambut kedatangan Tong Chu, lekas Oh Chouan Oh mi im beri hormat. Dengan menyeringai nonasa M Jun berkata, Yang Heng minta kau mi im bebaskan orang Pek Koapang yang masuk perangkap, bagaimana pendapat Oh Heng? Oh Chouan Oh bergidi ketakutan, jawabnya, Hamba tidak berani, jelilatan sorot Metu Chi Hwe Ibing, katanya dengan tertawa, Eh, Pek Koapang Pang Chu kiranya juga datang. Bok Tan tertawa dingin, katanya, Memangnya kenapa kalau aku datang? Kau kira perangkap kalian mampu mengurung aku? Melihat dandanan lima orang laki di belakang Nao Saem Jun tergerak hati Ban Jin Jun, katanya berpaling ke arah KHO Khoa, KHO Heng, kau lihat, dandanan beberapa bangsat ini bukankah sama dengan penyamun yang menyerbu Chok Bun San Cheng dulu? Betul, sahut KHO Khoa mengangguk, bangsat yang mi im bunuh keluarga ku, semuanya juga mengenakan seragam seperti itu. Ban Jin Chun mengertak gigi, katanya, tidak salah lagi kalau begitu, memang demikianlah kejadiannya, bukan mustahil mirka inilah penyatron. KHO Khoa tak tahan lagi, sambil langkat pedang sebat sekali di yami lompat maju, bentaknya, orang Sinao, apakah mereka anak buahmu? Ban Jin Chun tidak kalah cepat, segera ia pun melompat maju. Melihat kedua orang, Nao Saem Jun tertawa, katanya, eh, kalian juga sudah keluar. Jawab pertanyaanku dulu, bentak KHO Khoa, apakah mereka anak buahmu? Sekilas Nao Saem Jun pandang kelima anak buahnya, lalu menjawab, betul, mereka adalah jago pedang dari HW Iliong Tong, untuk apa kau tanya hal ini? Mim bara macu Ban Jin Chun, pedang di tangannya diobat abitkan, tanyanya, yang menyerbu ke Ui San dan keluarga KHO di Chiok Mui dan Mim bunuh seluruh hangota keluarganya apakah perbuatan HW Iliong Tong kalian? Nao Saem Jun tetap kedua anak muda itu sebentar, katanya dengan mendengus, untuk apa kalian tanya soal ini? Katakan, apakah kau orang Sinao yang pimpin mirka Mim bunuh keluarga Ku Hardik Ban Jin Chun? Betul, kami diperintahkan atasan, keluarga Ban Di Ui San dan keluarga KHO di Chiok Mui adalah keturunan pembesar dinasti Bing Dahulu yang sekongkol dengan pemberontak, maka baginda Mim merintahkan untuk menumpas kedua keluarga besar ini. Mendidih darah Ban Jin Chun dan KHO Khoa, tanpa berjanji keduanya menghardik bersama, anjing bangsat, serahkan jiwamu. Tanda petik. Dua bayangan orang menubruk bersama, dua pedang panjang mereka serentak menyambar ke badan Nao Saem Jun. Sudah tentu Kim Khao Chian Nao Saem Jun tidak pandang sebelah mata pada kedua lawannya, dengan menyeringai dia berkata, anak muda, bicaralah baik, kenapa main senjata sebat sekali kedua tangannya terpentang, dengan jari telunjuk dan jari tengah ia berhasil menjepit ujung pedang kedua orang. Agaknya dia sengaja mau pameril musakti Kim Khao Chian, tapi dia tidak menjepit putus ujung pedang, cuma menjepitnya saja dan tidak dilepaskan, katanya dingin, siapa kalian sebetulnya? Lohu belum lagi Mim buat perhitungan dengan Yong Chong Khoan, tahu bahwa pedang tusukan mereka kena dijepit hanya dengan dua jari oleh lawan, sungguh kaget dan gugupan Jin Chun dan Khao Khoa bukan main, lekas mereka menarik, tapi kedua jari Kim Khao Chian Nao Saem Jun sekeras tangga M, usahanya tidak Mim bawa hasil yang diharapkan. Setelah Nao Saem Jun habis bicara, sedikit angkat dan sendal, mendadak terasa oleh Ban Jin Chun dan Khao Khoa dari ujung pedang tiba tersalur segulung tenaga yang menerjang tiba sehingga mereka tertolak sempoyongan. Berhadapan dengan musuh besar, Ban Jin Chun dan Khao Khoa seperti orang kalap, apalagi terbukti bahwa orang di hadapan mereka adalah musuh pembunuh ayah bunda dan keluarganya maka mereka tidak hiraukan kepandayan sendiri yang rendah, dengan nekat mereka menyerbu maju pula, bentaknya beringas, bangsa tua, serahkan nyawamu. Cuan muda ini adalah Ban Jin Chun dari Ui San. Dan aku Khao Khoa dari Ciok Bundia larik sinar terang serentak menya berdari kanan-kiri. Hahaha, Nao Saem Jun bergelak terlawa. Jadi kalian buronan dari keluarga pemberontak? Bagus juga, Mim babat rumpat harus seakarnya, biar hari ini loho bereskan kalian pula, mulut bicara, tanpa menyingkir atau berkelit, tiba dia malah berkelebat maju dan menyelinap di antara sambaran sinar pedang kedua orang. Ui San Kya M Hoat biasanya mengutamakan ketenangan dan mantap, dada Ban Jin Khan diliputi dendam darah yang tak terlampias, sekali tusuk ingin rasanya diatamatkan jiwa Nao Saem Jun, maka begitu turun tangan dialantasi ancarkan serangan mi matikan. Sebaliknya Liok Hab Kya M Hoat kebanggaan keluarga KHO terkenal gesit dan cepat, bila ilmu pedang ini dikembangkan, maka bertebaranlah bintik sinar berhamburan melingkar tubuh musuh. Konon bila Liok Hab Kya M Hoat berhasil diakinkan mencapai puncak kesempurnaan, sekali menyendal pedang, sekaligus dapat menusuk 36 hiatu besar di badan manusia, dari sini dapatlah dibayangkan betapa cepat gerakan pedangnya. Perasaan KHO ke Hoa sekarang diburu dendam ke Sumat, 28 jiwa keluarganya harus menuntut balas, kini berhadapan langsung dengan musuh, apapula yang harus dia takutkan, dengan gigi G merutuk menahan gelora amarah, Nao Saem Jun dicecar dengan serangan gencar. Dari kiri kanan kedua orang bekerja sama mi lancarkan serangan, kalau yang satu mi mabat, yang lain main tusuk, ternyata dua aliran pedang yang berlainan dapat kerja sama dengan baik. Nao Saem Jun tetap bertangan kosong, perawakannya yang kurus kecil tampaknya bergerak selincah kera, terjang sana kelit sini di antara sambaran dan tusukan pedang, seakan diaker potan dan hanya mampu berkelit saja di bawah rangsakan pedang kedua lawan. Tapi betapapun gencar dan lihai serangan kedua orang tetap tak mampu mi lukainya, sampai pun menyentuh ujung baju orang pun tidak bisa. Maklumlah Nao Saem Jun berjuluk Kim Kaucian, gunting emas, kung fu yang dilatihnya selama hidup justru terletak pada kim pat jari tangannya, setiap kali gebrak dengan musuh, peduli golok, pedang, ruyung atau tombak, sekali kena jepit kedua jarinya pasti patah seketika. Denam, Koke Hoa dan Ban Jin Chun sudah lama terpendam, yang mereka pikirkan hanya mengadu jiwa demi menuntut balas sakit hati keluarga, sampai pun ujung pedang sendiri yang selalu terjepit putus dan semakin pendek pun tak dihiraukan lagi, mereka tetap menggempur dengan sengit dan nekat. Sudah tentu kungi dapat mi lihat gelagat jelek ini, baru saja dia hendak bersuara, didengarnya, Nao Saem Jun mi bentak sambil tertawa, Nah, kalian anak muda terimalah serangan balasanku, di mana kedua tangan terayun, dari celah jarinya melesat keluar delapan bintik sinar dingin mengincar kedua lawan. Ternyata Ban Jin Chun dan Koke Hoa tidak menyadari bahwa pedang mereka sudah terjepit putus semakin pendek, sehingga jarak pertempuran kedua pihak semakin dekat, sehingga jarak ketiga pihak ini tinggal tiga kaki saja. Maka serangan mendadakan Nao Saem Jun ini boleh dikatakan dilancarkan dalam jarak yang amat dekat, umpama di dunia ini ada manusia mi miliki ilmu ginkang mahat tinggi juga tidak mungkin dapat meluputkan diri dari serangan telak ini, untuk berkelit pun sudah tidak sempat lagi. Apalagi serangan ini merupakan ilmu kebanggaan Nao Saem Jun pula. Memangnya apa gunanya bertangan kosong melawan senjata musuh yang terjepit putus itu telah digunakan sebagai senjata rahasia untuk makan tuannya. Dengan gerak tipu lohe menaburkan uang emas, peduli musuh dalam jarak jauh atau dekat, selama 20 tahun ini, belum pernah ada tokoh bulim yang lolos dari tangannya, jangankan selamat, luka parah pun sudah untung. Di kalan Nao Saem Jun mengayun tangan, sementara delapan bintik sinar dingin hampir hinggap di badan Ban Jin Chun dan KHO Khoa, mendadak sesosok bayangan orang menyelinap di depan Ban Jin Chun dan KHO berdua. Sekali lengan baju menyendal, delapan bintik kemilau itu seketika kena di gulungnya, berbareng tangan kiri mim balik, plak, dengan telak punggung telapak tangannya mengenai dada Nao Saem Jun. Sungguh mimpi pun Nao Saem Jun tidak pernah mim bayangkan gerak tubuh pendatang ini bisa segesit dan secepat itu, sudah tentu dia tidak sempat berkelit, kontan mulutnya mengerang tertahan, pandangan seketika menjadi gelap, kaki pun terhoyung mundur. Orang yang menyelinap maju ini adalah Ling Kun Gi. Begitu Mi lihat gelagat cukup gawat, dengan gerak kecepatan luar biasa segera dia lompat ke depan Ban Jin Chun dan KHO Khoa, sekaligus dia lancarkan Kian Kun Siu menggulung ketungan pedang yang ditimpukan Nao Saem Jun serta persen orang sekali tamparan. Dikala Nao Saem Jun terhoyung mundur sambil mengerang kesakitan, sementara Ling Kun Gi sudah berkelebat balik ke tempatnya pula. Bok Tan terbeliak lebar Mi mandanginya penuh kasih mesra, katanya lirih, cepat benar gerakan Ling Heng. Belum habis dia bicara terdengar Nao Saem Jun menjerit kesakitan pula, kontan badannya terjungkal roboh. Ternyata Ban Jin Chun dan KHO Khoa sama merasakan kutungan senjata rahasia yang Mi nyerang mereka mendadak lenyap, Nao Saem Jun pun sempoyongan mundur, agaknya terluka tidak ringan, sudah tentu kesempatan ini tidak disiakan, tanpa janji keduanya terus menubruk maju, yang satu menusuk dan yang lain menabas. Kelima laki seragam hitam sama kaget, serempak Mir kami bentak terus menubruk maju hendak menolong. Ban Jin Chun sudah beringas, pedang kutungnya membawa sinar ke Milau Mi mafaktubrukan dua laki baju hitam. KHO Khoa juga tidak kalah garang, ia Mi balik badan dan pedang pun bekerja, tiga laki baju hitam yang lain disambutnya dengan sengit. Bok Tan tahu kepandayan kelima orang baju hitam cukup tinggi, ban dan KHO berdua kalau satu lawan satu masih mending, bila dikeroyok pasti celaka akhirnya, maka dia berpaling, katanya, Liang Hou Houat, marilah kita maju mi bantu. Hamba terima perintah, sahut Liang Ihjun. Bok Tan segera mendahului menubruk maju, Liang Ihjun segera menyusul, bayangan jarinya yang merah secepat kilat menjojoh ke punggung seorang baju hitam yang mengeroyok KHO Khoa. Hiat incih merupakan ilmu jari yang lihai, serangannya tidak mengeluarkan suara, siapa yang terserang tiada obat yang dapat menolongnya. Padahal laki, itu sedang mengerubut KHO Khoa dengan pedangnya, kedua kaki berdiri tegak kokoh, KHO Khoa sudah terkepung di tengah sameran sinar pedang mereka, tak pernah diduga bahwa serangan jari Liang Ihjun yang tidak bersuara ini sudah menyerang tiba di punggungnya, seketika mulutnya menguaka keras, dan kontan roboh tersungkur dan tak berfernyawa lagi. Melihat kawannya mendadak roboh binasa, laki baju hitam yang satu lagi amat kaget, lekas dia tinggalkan KHO Khoa dan mengayun pedang minabas Liang Ihjun yang menerjang tiba. Liang Ihjun tak kalah gesitnya, ia mendak miring mi luputkan diri sembari balas menyerang dengan telapak tangan kanan dan tutupkan jari tangan kiri. Dalam pada itu, Pek Khoa Pangcu Boktan juga melolos pedang, dengan mendelik hardiknya, Cihwe Ibing, keluarkan pedangmu. Tanda petik. Melihat Nao Sam Jun sudah ajal, beberapa jago kosan lawan belum lagi turun gelanggang, dia MCHW Ibing menerawang situasi dan jelas pihak sendiri bakal kalah total, kalau dirinya tidak bertindak cepat mengundurkan diri, mungkin jiwa sendiri bakal nilai yang percuma. Dikala dia menimang itulah didengarnya Pek Khoa Pangcu menantangnya, terpaksa katanya, Pangcu ingin bergebrak dengan orang sici, baiklah kulayani, tangan diulur ke belakang, melolos pedang yang terselip di punggung, kaki kiri mi langkah setengah tindak, pedang mi lintang dan badan berdiri miring, tampaknya dia sudah pasang kuda siap tempur. Padahal dengan gaya ini dia bersiap untuk lari masuk ke HW Iliongkoan. Boktan tertawa dingin, segera ia menerjang maju. Jarak kedua pihak ada tiga tumbak, jurus meluncur lurus dengan sinar pedang. Bertaburan ini adalah jurus Sin Leong Jut Hun, jurus lihai pertama dari HW Iliong Saem Kiam. Sin Leong Jut Hun sebetulnya ada dua gerakan, gerakan pertama mim balut badan dengan cahaya pedang sambil ilesat ke depan, setelah badan terapung baru melancarkan gerak susulannya, pedang menyerang musuh. Sejak kecil Boktan di game Blank Tai Siang, sebagai pekoa pangcu hanya dia seorang yang pernah diajarkan ketiga jurus ilmu pedang naga terbang ini. Gerak lurus meluncur ke depan ini adalah untuk mengejar musuh yang melarikan diri, atau bila jarak kedua pihak terlalu jauh untuk dicangkau pedang, tapi baik mengejar musuh atau menubruk maju dengan serangan dari atas, jurus ini tetap merupakan serangan lihai yang mematikan. Chi HW Ibing adalah ahli pedang, waktu di Hoa Keh Cheng dulu, dia pernah merasakan kelihayan jurus pedang ini, kini melihat Boktan melancarkan serangan ini, hawa pedangnya tampak lebih keras dan kuat, keruan hatinya terkesiap, pelan dia menarik nafas, seluruh kekuatan dia pusatkan ke lengan, baru saja dia akan angkat senjata balas menyerang, tak nyana Boktan yang meluncur datang tahu seperti berhenti di tengah jalan, serangan pedang pun telah dilancarkan dengan cahayanya yang terang. Di mana sinar terang menyambar, laksana kilat cepatnya, jeritan orang segera mi lengking, salah seorang baju hitam yang mengeroyok Ban Jin Chun tahu terkapar mati dengan pinggang putus, darah munkrat berceceran. Sinar pedang ternyata tidak berhenti, dengan kecepatan yang tidak berkurang tetap menerjang ke arah Chi HW Ibing. Chi HW Ibing sadar kena dikecoh Boktan, untuk membantu Ban Jin Chun sengaja Boktan menantang dirinya, padahal sasaran utama adalah kedua jago pedang baju hitam anak buahnya yang mengeroyok Ban Jin Chun itu. Keruan tidak kepalang marah Chi HW Ibing, tapi ia pun seorang yang cerdik, licik dan licin, mi lihat Boktan tetap menerjang dirinya. Tapi jurus ini terang sudah banyak berkurang kekuatannya. Atau dengan kata lain, Boktan hanya mau minggerta dengan jurus lanjutan naga terbang keluar dari mega ini, padahal untuk menyerang dan merobohkan dirinya orang harus melancarkan jurus kedua. Untung dia sudah kerahkan setaker tenaga di lengan untuk menghadapi serangan Boktan, cuma belum sempat dilancarkan. Kini kebetulan malah dengan kekuatan yang segar ini untuk menundukkan serangan lawan yang sudah kehabisan tenaga. Kesempatan baik ini tidak disiakan, sebelum Boktan menginjaka tanah dia mendahului menghardik, perempuan hina, lihat pedang. Pedang segera menabas. Jurus ini dilancarkan dengan sekuat tenaga, menurut perhitungannya, serangan ini dilancarkan dikala lawan berada pada posisi yang kepepet, betapapun tinggi ilmu silat Boktan juga pasti kelabakan, umpama tidak bisa mim bunuhnya seketika, paling tidak akan mim bikin orang terluka parah. Tak terduga dikala serangan dialancarkan, Boktan yang milung curti ibadah dan belum lagi kaki menyentuh tanah, badannya tiba milah yang naik pula dengan sekali pusaran, betapa indah dan gemulai gerak tubuhnya, pedang di tangan mengikuti putaran tubuhnya mim bawa lingkaran sinar kemilau, sebaris cahaya pedang segera bentrok dengan tabasan pedang Cihawai Ibing. Tering, suara nyaring senjata beradomi meka telinga. Cihawai Ibing merasakan pedangnya seperti sekaligus dipukul 8 batang pedang, betapapun tinggi lewekangnya, tak urung seluruh lengannya terasa kemeng. Padahal hanya barisan sinar pedang bagian depan saja yang tertangkis buyar oleh sapuan pedang Cihawai Ibing, sisa cahaya di sekelilingnya masih tetap berhamburan laksana ombak menggulung mangsanya. Keruan kaget Cihawai Ibing, kembali dia sadar telah kena tipu musliat Boktan. Nyata Boktan sekaligus secara berantai telah melancarkan Hwe Ilyong Saemsek. Gerak pedangnya sambung menyambung, setelah dia melancarkan Sinlyong Jutun, dikalah gerakannya menjadi lamban dan seperti hampir kehabisan tenaga. Dia susuli pula dengan jurus kedua Lyong Jan Ihya. Jurus kedua ini merupakan gerakan menghadapi serangan lawan, bila musuh hanya seorang, segera jurus ini dikembangkan dan musuh pasti terkurung dalam cahaya pedangnya. Untuk menangkis dan balas menyerang terang tidak sempat lagi bagi Cihawai Ibing, dalam sibuknya mendadak dia menggentak kedua kaki, ia melompat mundur ke belakang dan berusaha lari masuk ke Hwe Ilyong Koan. Kejadian bagai percikan api cepatnya, Tauda melejit mundur lolos dari libatan sinar pedang musuh, tapi tiba dia rasakan kedua kakinya silir dingin, ternyata kedua kakinya sudah terpapas putus oleh tajam pedang musuh, dengan mengeluarkan jeritan, panjang badannya terjungkir balik ke dalam pintu batu. Bok Tan Mi lejit mimburu ke depan orang, dengan tertawa dingin sambil menudingkan ujung pedang, Cihawai Ibing, kemana pula kaum au lari. Dikalah Bok Tan Mi mimburu maju, tiba Cihawai Ibing Ayun telapak tangan menghantar embatok kepala sendiri, seketika kepalanya hancur dan nyawa pun nyelayang. Sementara itu Liang Ihjun juga telah berhasil merobohkan lawannya, Hiat Ingci dengan gaya tipunya yang aneh berhasil menutup Tiantoh Hiat lawan, tanpa mengeluarkan suara laki baju hitam itu roboh tak bernyawa. Kini tinggal kedua jago pedang baju hitam, melihat Nao Sam Jun binasa, Cihawai Ibing mati bunuh diri, mana kedua orang ini berani bertempur lagi, mulut sama bersiul saling mimberi tanda terus Mi lompat mundur hendak melarikan diri. Orang yang melawan KHO ke Hoa berlalu tergesa, mungkin karena terlalu tegang dan ketakutan, dikala Mi lompat mundur paha kanannya tergores luka oleh pedang Kutungko ke Hoa, maka langkahnya jadi sempoyongan. KU ke Hoa menubruk maju sambil susuli dengan tabasan dengan telak dada orang telah dikoyaknya. Orang itu menjerit ngeri, setelah terguling dan berkelejatan, akhirnya jiwa pun milayang. Laki yang bertempur melawan Ban Jin Chun sudah tentu semakin ketakutan, dia coba menyerang dengan gerak-gertakan, sebat sekali dia putar tubuh terus lari, tak taunya belum lagi dia sempat angkat langkah seribu, dilihatnya Liang Ih Chun sudah mencegat di belakangnya, jengeknya dingin, kau masih mau lari kemana pelan jarinya bergerak, jari tangannya yang merah taumi mapak mukanya. Keruan orang itu mengkeret kaget, belum sempat dia pikir, pedang Ban Jin Chun sudah hambles di punggungnya. Kejadian hanya berlangsung beberapa kejap saja. Nao Sam Jun, Chi Hwe Ibing dan kelima jago pedang telah dibinasakan. Kini tinggal Hwe Ilyong Kuan Jooh Chuan Oh dan kedua laki pem bawala MPON yang masih berdiri terlonggong seperti patung, bergerak pun tidak berani, pecah nyali mereka. Yang King Tae Yong pandang mayat Chi Hwe Ibing dengan terharu, katanya sambil menghela nafas, Chi Hwe Ibing adalah laki sejati, sayang dia menempuh jalan yang salah. Bok Tan Melengaka, katanya, kalau wampu tahu dia punya persahabatan akrab dengan paman, pasti tiidakku binasakan dia. Yang King Tiong menggeleng, katanya, tidak, dulu dia memang salah satu panglima bersamaku, keadaan memaksa dia menyerah pada kerajaan, tapi perbuatannya beberapa tahun terakhir ini memang pantas dia MMM peroleh ganjarannya, cuma Lohu sendiri tidak tega turun tangan, sampai di sini tiba dia berpaling, bentaknya kering, Oh Chuan Oh! Oh Chuan Oh tersentak kaget, tersipu dia menghormat, hamba di sini. Apa yang Lohu katakan tadi kau masih ingat? Ya, hamba masih ingat, masih ingat, sahut Oh Chuan Oh dengan menyengir. Baik sekali, sekarang lekas kau lepaskan orang pekkoapang yang terperangkap di dalam HW Iliongkoan. Terunjuk sikap serba salah pada muka Oh Chuan Oh, katanya takut, pesan engkau orang tua pasti akan hamba laksanakan, cuma titik cuma. Cuma apa bentak yang King Tiong dengan tatapan tajam? Bergidik Oh Chuan Oh, dia munduk dan menjawab, kau orang tua harap jangan marah, hamba perlu mim beri sedikit penjelasan. Baik, coba katakan, lekas. Dalam HW Iliongkoan terdapat 72 kamar batu, keadaan kamar di dalam tidak jauh berbeda dengan lorong sesat, bila masuk ke sana seketika akan kehilangan arah, makin putar kayun semakin tersesat, bila tiada orang yang tahu seluk-beluk di dalam, selamanya takkan bisa keluar. Orang Pek Ho Ap Pang semuanya berkepandayan tinggi, Nao Tong Chu pernah utus puluhan jago pedang masuk ke sana untuk mi mancing mereka masuk perangkap lalu akan dibekuk satu persatu, tak nyana jago pedang yang masuk beruntun mengalami kekalahan yang mengenaskan, tiada seorang pun yang keluar lagi, karena kewalahan terpaksa Nao Tong Chu mengubah siasat, hamba diperintahkan untuk mimatikan jalan keluarnya, supaya mereka mati kelaparan di Dala M, padahal setiap kamar batu itu saling bergandengan dan tembus kian kemari, entah orang Pek Ho Ap Pang kini berada di mana. Kalau hamba masuk pasti akan menimbulkan salah paham, lebih baik engkau orang tua mengutus satu dua orang yang kenal dengan orang Pek Ho Ap Pang dan ikut hamba masuk ke sana untuk menolong Mirka. Yang lopek, kata Kun Ki, biarlah wampu saja yang masuk, kalian harap tunggu di sini saja. Biar kuiringi Lingheng masuk ke sana seruboktan. Hamba saja ikut masuk, kata Liang Ijun. Tak usahlah, kau tunggu di sini, sudah ada Oh Ko Ancu sebagai penunjuk jalan, kita kan mau cari orang, banyak orang malah repot. Begitupun baik, ucap Yang King Tiong, Ling Kong Cu dan Pang Cu saja yang masuk, biar kita tunggu di luar sini saja, lalu dia tatap Oh Ko Anoh dan bertanya, Oh Ko Anoh, ada perangkap apa pula di dalam benteng? Kalau di hadapan lohu berani kau bertingkah, awas batok kepalamu. Oh Ko Anoh munduk, sahutnya, hamba tak berani, berapa sih batok kepalaku, masa berani menipu kau orang tua, lalu dia mengeluarkan secari kulit kambing yang terlempit rapi, dengan kedua tangan dia persembahkan, katanya, inilah peta Hwe Ilyong Ko An, pada setiap pintu rahasia ada keterangannya, silakan engkau orang tua melihatnya. Waktu Yang King Tiong Mim buka kulit itu, sekilas dia pandang gambar peta Hwe Ilyong Ko An ini, lalu dia serahkan pada kungi, katanya, biar kau saja yang bawa gambar peta ini. kungi terima peta itu dan disimpan dalam bajunya, Oh Ko Anoh berputar menghadapi kungi dan boktan, katanya, silakan kalian ikut, lalu dia mendahului mi langkah masuk. Silakan pangcu, ucap kungi. Boktan tertawa manis, katanya, perjalanan ini dipimpin Ling Heng, silakan kak saja yang di depan. Oh Ko Anoh sudah beranjak masuk, terpaksa kungi tidak berbicara lagi, dia mi langkah kedala M, Boktan ikut di belakangnya. Hwe Ilyong Ko An ternyata merupakan sebuah ruangan batu besar, bentuknya mirip sebuah taula. Pada ujung kamar besar ini terdapat lima enak M undakan batu yang dipagari balok batu, tepat di tengah terdapat sebuah pintu besar, daun pintunya yang terukir bunga warna-warni terbentang lebar. Oh Ko Anoh bawa kedua orang naik undakan dan masuk ke dalam pintu, itulah sebuah pendopo besar, di tengah atas sebelah. Depan terpancang sebuah figura besar yang bertulisan Hwe Ilyong Ko An berwarna emas. Tepat di bawah figura ada sebuah meja batu dan kursi batu pula, di kanan kirinya masing terdapat sebuah kamar batu, daun pintunya juga terbuka lebar. Kun Gi mi ngerling, tanyanya, apapula yang ada di dalam pintu ini? Oh Ko Anoh tersenyum, katanya, agaknya Ling Kong Chu belum periksa peta benteng besar ini. Ketahuilah, kedua pintu ini dienemakan pintu mi mancing musuh, siapapun yang menerjang masuk ke dalam pasti takkan bisa keluar. Kenapa setelah masuk tak bisa keluar? Tanya Kun Gi. Kelihatan kamar batu ini tiada pintu lain lagi, tapi sekali berada di dalam em, pintu batu akan terdorong keluar dari dinding sehingga pintu tertutup, bertepatan dengan itu tiga muka dinding yang lain sekaligus muncul pula tiga buah bentuk pintu yang serupa, pintu manapun bila dimasuki tentu akan terjeblos semakin dalam em. Lalu dari mana kita harus masuk tanya Bok Tan? Oh Ko Anoh tertawa pula, katanya, care untuk mi buka pintu serta bagaimana keluar masuknya sudah tertera di peta. Bok Tan menarik muka, katanya, aku tahu kalau ada keterangan di atas peta, tapi kau adalah HW Ilyong Kuan Chu, penunjuk jalan pula, sekarang kau buka semua jalan tembus yang harus kita lalui dan jalanlah di depan untuk menunjukkan jalan, adakah sebagai petunjuk jalan, buat apa kami harus periksa peta segala? Oh Ko Anoh tahu bahwa Pek Hoa Pangcu ini galak dan sukar dilayani, sambil mengiakan cepat diami langkah maju, pada sebuah papan batu di atas meja yang berukir bunga teratai dia dorong dan tarik, lalu ditekan tengahnya, kemudian dia mundur dan berdiri tegak menunggu. Cepat sekali meja batu di depannya itu bergeser ke kanan, tepat di bawah dinding depan pelan terbelah dan muncul sebuah pintu, silakan kalian masuk, ucap Oh Ko Anoh sambil munduk. Bok Tan merasakan sorot metu orang jelilatan dan sikapnya terlalu dibuat, tapi dia diam saja dan waspada, maka sebelum Ling Kun Gi berbicara dia sudah mengulap tangan, katanya, kau masuk lebih dulu. Oh Ko Anoh tidak banyak bicara, segera diami langkah masuk lebih dulu. Kun Gi dan Bok Tan ikut di belakangnya, kamar batu di sini tidak besar, bentuknya juga tampak loncung. Tepat di tengah depan sana di atas dinding terdapat sebuah ukiran bunga Bok Tan dari berbagai jenis dengan warnanya yang berbeda pula, hampir seluruh dinding dipenuhi ukiran bunga ini, begitu indah dan hidup ukirannya, terang buah karya seorang seniman ternama bahwa HW Ilyong Ko An merupakan perangkap untuk menjebak musuh sudah tentu di sini tidak perlu pakai pajangan apa, terutama kamar batu ini luasnya tidak lebih dua tumbak, tiada perabot apapun, maka lukisan di dinding ini kelihatan agak ganjil. Sekilas pandang Ling Kun Gi lantas merasakan keganjilan pada lukisan di dinding ini, karena lukisan lima kuntum bunga Bok Tan itu kecuali yang di tengah bentuknya rada besar dan empat lain yang bentuknya agak kecil mengelilingi sekitarnya, jadi terbagi atas dan bawah, kanan dan kiri, kedudukan ini jelas tidak ditatah secara kebetulan. Pengada mereka, didengarnya Oh Chou An Oli berkata dengan tertawa, Ling Kong Chu, gambar bunga Bok Tan ini adalah pusat dari kunci seluruh peralatan rahasia yang ada di dalam HW Ilyong Ko An ini, tangannya, menudin kelima kuntum Bok Tan serta menjelaskan lebih lanjut, setiap kamar batu di dalam pada keempat penjuru, dindingnya pasti terpasang pintu rahasia, sekarang menurut tanda yang ada di pusat ini semuanya sedang terbuka, tapi pintu setiap kamar batu itu selalu berubah sehingga orang yang terkurung di dalam sana akan lari kian kemari, seolah sudah menembusi ratusan kamar, tapi tetap tidak menemukan jalan keluarnya. Apakah pintu setiap kamar batu itu bisa menutup sendirinya tanya Bok Tan? Ya, bunga Bok Tan di tengah yang besar itulah letak kuncinya, empat bunga di sekelilingnya yang agak kecil merupakan kunci setiap pintu kamar, asal kunci pusatnya ini dibuka, lalu keempat kuntum yang lain juga dibuka pula, maka pintu di keempat dinding setiap kamar itu tidak akan buka tutup secara bergiliran lagi, sampai di sini dia menembahkan, kita akan masuk menolong orang, terpaksa tiga pintu di setiap kamar itu harus kita tutup, tinggal satu lagi yang masih terbuka untuk memudahkan usaha pencarian ini. Lalu kunci pusatnya itu apakah tidak perlu ditutup tanya Bok Tan? Kalau kunci pusatnya yang di tengah itu ditutup juga, seluruh peralatan rahasia di dalam akan berhenti bekerja, seluruh pintu takkan bisa dibuka lagi, lalu bagaimana kita bisa masuk? Oh Coan Oh menjelaskan. Baik lekas kau kerjakan, perintah Bok Tan, kita harus lekas menolong orang. Oh Coan Oh mengiakan, diami mutar ke kanan tiga kali pada kuntum bunga Bok Tan yang agak kecil yang terletak di atas, bawah dan sebelah kanan, lalu kuntum keempat yang terletak di sebelah kiri dia putar ke kiri tiga kali, katanya, beres, sekarang tinggal pintu kiri setiap kamar itu yang terbuka, umpama kita tidak masuk mencari mirka, maka orang yang terperangkap di dalam akan bisa mencari jalan keluarnya. Baik, lekas kau buka saja pintunya, kata Bok Tan pula. Oh Coan Oh mengiakan, dia menghampiri dinding kiri dan menekan dua kali, dinding di depannya lantas terbukalah sebuah pintu. Pangcu, ucap kungi, marilah kita masuk. Kau sudah dengar, keadaan seperti di dalam lorong sesat itu, biarlah Oh Coan Chu menunjukkan jalannya, sahut Bok Tan. Kalian tunggu sebentar, kata Oh Coan Oh sambil menghampiri dinding sebelah kanan. Apa yang kau kerjakan, tanya Bok Tan. Seluruh peralatan di sini sudah ku bereskan, sekarang tiada tugasku yang lain, maaf aku mohon diri saja. Badannya mepet dinding, maka terdengar kerat, dinding segera menjeplak, badan Oh Coan Oh terus terjungkir ke dela M, sekali berkelebat lantas lenyap. Bok Tan gusar, makinya, keparat tangan terayun, dilontarkan pukulan jarak jauh. Tapi pintu di sini mirip pintu jebelakan yang dapat memantul balik dengan cepat, waktu pukulan Bok Tan tiba sementara pintu sudah tertutup pula. Belang, pukulannya mengenai dinding. Kata Bok Tan dengan gegetun, sudah ku sanksikan dia pasti bukan manusia baik. Sudahlah, biar dia mi larikan diri, ujar Kun Gi. Ling Heng lekas keluarkan peta HW Ilyong Koan, jangan kita tertipu olehnya. Kun Gi keluarkan peta kulit kambing itu, segera mereka mi meriksa dengan teliti. Apa yang diterangkan Oh Coan Oh ternyata tidak salah, dia memang sudah mi mereskan segala peralatan rahasia dalam HW Ilyong Koan ini. Jadi hanya pintu di sebelah kiri pada setiap kamar batu saja yang terbuka, tiga pintu lain sudah buntu. Asal keluar atau masuk mengikuti pintu yang terbuka itu, dengan sendirinya akan mudah menemukan orang dan keluar lagi dengan leluasa. Setelah mi meriksa sekian lamanya, Bok Tan berkata heran, Ling Heng, peta ini merupakan keterangan seluruh peralatan dalam HW Ilyong Koan, kenapa pintu dari Oh Coan Oh lari tadi tidak ada keterangannya di sini? Kun Gi berpikir sejenak, katanya, mungkin jalan ini merupakan sebuah lorong rahasia tersendiri yang tidak termasuk dalam lingkungan HW Ilyong Koan, maka di sini tidak diberi keterangan. Berkedit Maitu Bok Tan, tanyanya tidak paham, penjelasanmu belum ku mengerti. HW Ilyong Koan merupakan salah satu seksi berkuasa dari HW Ilyong Tong, lorong rahasia ini mungkin menembus langsung ke HW Ilyong Tong, maka tidak termasuk dalam lingkungan rahasia di HW Ilyong Koan ini, tadi waktu kita tiba di luar benteng, tahu Nao Sam Jun dan HW Ibing menyusul datang, tapi mereka keluar dari HW Ilyong Koan, ini dapat dijadikan bukti. Ling Heng memang cerdik, puji Bok Tan tertawa, Siao Moai selamanya tak mau kalah dari orang lain, tapi terhadang Ling Heng, sungguh tunduk lahir hatin. Panas muka Kun Gi, katanya tertawa, Pang Cu terlalu Mimu Ji. Bola metu Bok Tan yang jernih menatap Kun Gi lekat penuh kasih mesra, katanya Lir Ih, Ling Heng, jangan panggil aku Pang Cu, kalau dalam hatimu ada tempat untuk diriku, lebih baik kalau kau panggil aku Bok Tan saja, agaknya dia Mimu beranikan diri Mimu limpahkan izi hatinya, tak urung wajahnya merah jengah, tapi dengan berani dia tetap Mimu mandang dengan malu harap. Kebaikan Pang Cu sungguh Mimu buat Chai Hei amat terharu. Titik. Tanda petik. Bok Tan tertunduk lalu angkat kepala pula, katanya cemas, Ling Heng, kau tahu aku tidak menginginkan rasa harungmu saja. Wajah Kun Gi menunjukkan perasaan kurang tenteram, seperti mau bicara tapi urung. Tiba sorot metu Bok Tan menjadi rawan, katanya lembut, Ling Heng tidak menjelaskan juga aku sudah tahu, apakah kau sudah punya kekasih tanpa Mimu beri kesempatan Ling Kun Gi bersuara dengan tertawa dia menambahkan, dengan karakter dan kepandaian silat Ling Heng, adalah jama kalau banyak gadis yang kasmaran kepadamu, hal ini tidak menjadi soal bagiku, karena kita berkenalan agak lambat, asalkah Sudi menerimaku, aku sudah amat puas, tidak kepalang haru Kun Gi, dengan kencang dia genggam pundak Bok Tan, katanya dengan suara tersendat, Pang Cu. Semakin jengah muka Bok Tan, dia balas genggam lengan Kun Gi, sambil bersuara Eilman, katanya, nah, lagi kau panggil Pang Cu, lalu dia angkat kepala dan bertanya, siapakah kekasih Ling Heng? Apakah yang menya Margyu Mo Ai? Belang, tiba suara gedebrukan berkumandang dari kamar sebelah kanan. Dua orang sama tersentak kaget, lekas mereka berpaling kesana, tampak pintu jeplakan di sebelah kanan itu kembali terbalik, dari luar menerjang tiba seorang dengan langkah sempoyongan, sekujur badannya berlepotan darah, tiga-empat langkah saja dia gentayangan lalu jatuh tersungkur. Karena orang gentayangan sambil menopang badan dengan pedang, terang orang ini terluka amat parah. Metukun Gi amat tajam, sekilas pandang dia sudah jelas muka orang ini, ia berteriak, Kong Esun Heng sebat sekali dia mimbur umaju. Lekas boktan ikut mimbur umaju, katanya, bagaimana mungkin Kong Sun Hou Hoat keluar dari lorong rahasia ini? Betul, dia terpencar dengan ku waktu masih berada di HW Iliong Tong, tadi Oh Coan Oh keluar dari sini, mungkin karena terburu sehingga lupa menutup pula pintunya, maka dengan leluasa Kong Sun Heng bisa keluar ke Mori, sembari bicara kungi periksa keadaan Kong Sun Siang. Boktan berdiri di sampingnya, tanyanya, apakah lukanya berat? Bertaut alis kungi katanya, ada tiga luka bekas tabasan pedang dan satu luka kena piau, mungkin juga terluka dalam M, umpama tidak terluka, dalam sehari semala M tanpa makan minum dan tidak tidur lagi, pula harus mengalami pertempuran sengit, badannya juga pasti loyo, sembari bicara dia keluarkan obat luka, dan dijejalkan ke mulut Kong Sun Siang, lalu sebelah tangan menekan Ling Tai Hiat dari pelan salurkan hawa murninya. Keadaan Kong Sun Siang betul amat gawat, untung kungi segera mimberi saluran hawa murni sehingga jiwanya direnggut balik dari perjalanan ke akhirat, sesaat kemudian matanya mula ini lek. Lama dia pandang muka kungi, mendadaka dua titik air mati menetes dari kelopak matanya, katanya dengan lemah, congcoh titik. Titik aku titik aku titik mungkin titik tak kuat. Kong Sun Heng jangan bicara, bujuk kungi. Sehari semala em ini titik aku bertemu delapan belas jago. Titik. He Leong Hwe titik badanku terluka pedang beberapa tempat. Titik tapi mereka berhasil kubunuh titik seluruhnya barusan. Ada seorang lagi titik lari dari sini, aku menempurnya pula titik. Sampai lama, aku kena dipukulnya sekali di Bong Hwe hiat di belakang pundak titik, tapi dia pun titik kutusuk luka. Kau terlalu letih, terluka luar dan dalam lagi, darah keluar terlalu banyak, beruntung dasar lukangmu amat kuat sehingga dapat bertahan sekian lama, barusan kak sudah ku beri minum obing hingkeng san buatan guruku, sekarang jangan banyak bicara, biar obat bekerja, tanggung kau takkan apa. Kong Sun Heng batuk, katanya dengan tertawa muram, congcoh berulang kali menolong jiwaku, sungguh tak terperikan rasa terima kasihku, cuma titik aku sendiri tahu, kali ini mungkin aku tidak tertolong lagi, ada suatu hal titik sudah lama terpendam dalam sanubariku, sudah lama, cuma tak berani ku kemukakan. Tapi sebelum ajal harus titik harus ku katakan padamu. Nanti saja Kong Sun Heng jelaskan, sekarang istirahat saja. Kong Sun Siang Minggeleng, katanya, tidak, kalau tidak segera ku tuturkan, sekali aku tarik nafas, selama nyatakan ada orang tahu akan kejadian itu. Ling Heng, selabok tan dari samping, biarlah dia bicara. Dua butir air mati menetes pulami mba saipipi Kong Sun Siang, jari kedua tangannya dengan kencang mirmas baju dada sendiri, dengan keras tiba ia berteriak, berulang kali congcoh menyelamatkan jiwaku, aku titik aku bukan manusia, aku binatang, aku pantas mampus, aku bersalah padamu. Mendadak tergerak hati Kun Gi, katanya, Kong Sun Heng, jangan terlalu emosi, ada omongan apapun boleh kau bicarakan setelah lukamu sembuh. Gemeretak gigi Kong Sun Siang, katanya tegas, tidak, kalau tidak ku katakan sekarang mati pun aku tidak tenteram. Congcoh, titik kejadian ini, jelas aku berdosa padamu, beberapa kali ingin aku berterus terang padamu, tapi kata yang sudah di mulut selalu urung ku ucapkan, aku tidak berani berterus terang, kini aku sudah akan mangkat, tiada yang perlu ku kuatirkan lagi sekuatnya. Dia menarik nafas lalu meneruskan, malam itu, waktu Congcoh pertama kali menduduki jabatan Cong H.O. Hoat Suciya, karena Congcoh terlalu banyak menenggah ke arak, aku ingin menenggah K.M.U. titik, tanda petik, tak usah kau jelaskan lagi, lekas Kun Gi Min cegah. Aku harus berterus terang, hanya setelah melimpahkan ganjalan hatiku, aku akan mati dengan tenteram, dia tidak berani Mi mandang ke arah Bok Tan, katanya dengan pedih, waktu itu sudah mendekati kentongan kedua, tiada penerangan dalam kamar Congcoh, hanya jendela di sebelah selatan yang masih terbuka, aku masuk lewat jendela, ku dapati Congcoh sudah tiada di kamar, tapi ku dengar derap langkah Hupang Cu diserambi muka, agaknya karena Congcoh mabuk, ia pun hendak menengokmu di waktu. Itu aku terlalu sembrono dan diburu nafsu setan, aku Mi Malsukan Congcoh melakukan perbuatan terkutuk. Bok Tan pernah mendapat laporan kejadian ini dari Giyoklan, cuma sejauh ini dia belum tahu siapa gerangan pemalsul lingkun Gi itu, tapi karena soal ini menyangkut kesucian dan nama baik So Yok, maka sejak dulu hal ini tak pernah dialaporkan kepada Tai Siang. Kini setelah mendengar pengakuan Kong Sun Siang, dia em dia. Mimbatin, karakter dan jiwa Kong Sun Siang yang jujur kiranya setimpal juga berjodohkan Ji Mo Ai, cuma sekarang lukanya begini berat, entah dapat tertolong tidak? Dikala dia termangu itulah, mendadak sesosok bayangan orang menerjang Te Iba dari pintu sebelah kiri, gerakannya sebat dan aneh, langsung dia menubruk ke arah Kong Sun Siang seraya berteriak beringas, kau bangsat keparat ini, kau bikin aku merana selama hidup mendadak pedang berkilau menyamber menabas Kong Sun Siang. Orang yang muncul mendadak ini adalah upang Cu So Yok yang terkenal keras kepala, suka menang dan berwajah cantik. Bok Tan terperanjat, teriaknya, Ji Mo Ai, jangan. Kun Gi juga tidak menduga urusan bisa terjadi secara begini kebetulan, So Yok mendengar sendiri pengakuan Kong Sun Siang. Bahwa orang muncul secara tiba sudah Mi membuatnya kaget, tak pernah terpikir pula olehnya bahwa orang muncul sambil menyerang, apalagi telapak tangan kanannya masih menekan link Tai Hiat Kong Sun Siang. Mi lihat sinar pedang Mei-nya bertiba, dalam seribu kerepotannya tangan kirinya lantas mencetik pedang. Sayang usahanya terlambat. Tering, batang pedang memang terjentik, tapi jentikannya hanya sedikit menyerempet dan bikin pedang menceng sedikit pula, di mana sinar pedang menabas turun, darah kontan mungkrat, lengan kiri Kong Sun Siang tertabas kutung. Muka So Yok tampak miim besi hijau, matanya mendulik, tanpa bicara setelah membanting kaki dia terus putar tubuh dan berlari keluar. Setelah minum pobing hingkeng san buatan Hoan Jiu Jilai, dibantu saluran hawa murni lingkun gelagi, luka Kong Sun Siang boleh dikatakan sudah makin mimbaik. Mendadak dilihatnya So Yok muncul tiba sambil mengayun pedang, maka dia pejamkan mata, diarelah menerima kematian, bahwa hanya lengan kirinya yang tertabas kutung, sedikitpun dia tidak mengeluh kesakitan. Kini mi liat So Yok berlari pergi malah, maka tanpa perbelikan. Lengannya yang kutung dan keluar darah serta sakit luar biasa, mendadak dia melompat bangun seraya berteriak, hu pangcu titik, titik. Dengan sebelah tangan mendekap lukanya, dengan kencang dia mengudaka keluar. Kongsun ho ho at titik. Tanpa sadar boktan berteriak mencegah. Kun gi menghela nafas, katanya, biarlah dia pergi, pangcu, tapi lukanya belum sembuh, tangannya buntung lagi. Kongsun ho ho at sudah minum pobing hingkeng san buatan. Guruku, lukanya sudah tidak jadi soal lagi, kalau dia berhasil mengejar hu pangcu, setelah ha marahnya reda, Kongsun heng mau berlutut dan minta maaf, mungkin hu pangcu mau mengampuni dan mi maafkan kesalahannya. Mengawasi kutungan lengan di lantai, boktan berkata, jimo ai suka menang dan kepala batu, biasanya suka mengumbar adat, kalau Kongsun ho ho at berhasil mengejar dia, mungkin bisa ditabas mati malah. Alasan pangcu memang benar, kalau tidak mati, mungkin juga Kongsun ho ho at akan berhasil imbujuknya, terserah kepada takdir, tapi soal ini menyangkut masa depan dan kebahagiaan hidup mereka berdua, orang lain tak mungkin mencampurinya, dan lagi bila kita mencegah Kongsun ho ho at mengejarnya, mungkin selamanya diatakan mi ne mukan hu pangcu. Boktan manggut, katanya menghela nafas, ai, asmara mi mang suka mi mempermainkan orang, sambil mengusap rambut yang terurai, mendadak dia berpaling, katanya, ling heng, jimo ai sudah bisa keluar, orang lain yang terperangkap di dalam mungkin juga akan selekasnya keluar, marilah kita masuk menjemput mereka. Kunggi, agak bimbang, sebentar dia pikir lalu sodorkan gambar peta itu kepada Boktan, katanya, tempat ini adalah pusat dari HW Iliongkan, ada lorong rahasia pula di balik dinding kanan yang menembus ke HW Iliongtong, bila ada orang masuk kemari, asal dia menutup seluruh inti pesawat rahasia di sini, selamanya kita takkan bisa keluar, maka menurut hemat Chai He, pangcu boleh bawa peta ini dan tunggu di sini, biar Chai He sendiri masuk mencari Mirka. Boktan dapat menerima alasan yang masuk akal ini, tapi dia menolak peta itu, katanya, kau yang akan masuk ke sana, lebih baik kau yang bawa gambar ini, kalau tersesat, kau bisa mencocokkan peta ini supaya tidak mengalami kesulitan. Kunggi simpan peta itu, katanya, baiklah, harap pangcu tunggu di sini saja, Chai He akan segera masuk, lalu dia beranjak lewat pintu kiri. Lekas Boktan Mim Buru Maju, teriaknya nyaring, Ling Heng. Ling Kunggi sudah tiba di ambang pintu, segera dia berhenti sambil Minoleh, ada apa pangcu? Jengah muka Boktan, katanya lirih, kau harus hati. Melihat sikap orang yang malu kucing dan mimiknya yang kasih mesra dan betapa besar perhatian terhadapnya, hati Kunggi terasa manis dan berdenyut kencang jantungnya, lekas dia alihkan tatapannya serta mengangguk, sahutnya, Chai He tahu dengan mengacungkan Lel Yongcu, dia lantas masuk ke dalam M. Oh 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 a Oh Coan Oh ternyata tidak menipu mereka. 72 kamar batu dalam HWI Liongkoan ini ternyata tidak kalah rumit dan mimus impan seperti lorong sesat de ceng liong tong. Walau tiga pintu telah ditutup, kini pada setiap kamar segi empat itu tinggal satu pintu saja yang terbuka, tapi bentuk kamar batu itu mirip satu dengan yang lain, seperti sebuah kotak belaka, yang terbuka juga hanya pintu kiri, bila masuk terus satu kamar demi satu kamar akhirnya pasti akan menemukan jalan keluarnya, tapi bila sudah melewati 20 kotak kamar yang serupa itu, mau tidak mau setiap orang akan pusing juga. Kun Gi sangat sabar, dia maju terus dengan mudah dia menemukan Hou Yang, Hong Sian dan Giyok Je, demikian pula dua pelayan pribadi So Yook yang bernama Bok Hang dan Bok Bin. Pelopor Jalan Go Bo, Hou Hoa Toh Kian Ling dan Lo Kun Haun. Hanya Ye Uho Hoa Toh Al yang ketika Mi Masuki Hwe Iliong Tong telah menghilang, nasibnya sudah dituturkan di bagian depan, anggota rombongan boleh dikatakan sudah diketemukan seluruhnya. Kecuali Go Bo, Toh Kian Ling yang mengalami sedikit luka, yang lain tiada kurang suatu apapun. Sejak mereka Mi Masuki Hwe Iliong Tong belum pernah bentrok langsung dengan musuh, tapi setelah mereka dipancing masuk ke Hwe Iliong Kuan, musuh pernah mengutus 18 jagonya untuk menyergap mereka sehingga terjadi pertempuran sengit, tapi dengan kerjasama mereka, akhirnya musuh dapat ditumpas seluruhnya, dan karena orang banyak tidak terpencar lagi, maka rangsum yang Mir Kabawa masih tersedia lengkap, jadi tiada yang kelaparan, cuma air minum saja yang kehabisan. Dikala mereka terkurung dalam kamar kota ini tengah ubekan kian kemari tanpa menemukan jalan keluarnya, mendadak ketemu Ling Kun Ki, sudah tentu tidak kepalang kejut dan senang mereka, seperti ketiban rejeki dari langit rasanya. Di antara 12 pelayan hanya Diok Je yang paling dulu berkenalan dengan Ling Kun Ki, malah dia pula yang menyelundupkan Kun Ki keluar dari Kout Cheng San Cheng dan dibawa ke Pek Ko Apang, maka dia pula yang berjingkrak ke girangan dan mim buru maju lebih dulu, teriaknya girang. Chong Su Chia, bagaimana kau bisa masuk kemari Metu Kun Ki mengerling? Katanya dengan tertawa, syukurlah kalian berada di sini semua, He Liyong HWS sudah hancur lebur, Chai Hai sengaja mencari kalian. Hong Sian bertanya, apakah Chong Su Chia pernah bertemu dengan Hupang Chu? Sudah tentu tak enak Kun Ki menjelaskan, dia mengangguk, katanya, waktu pintu batu terbuka Hupang Chu sudah mendahului keluar. Lo Kun Hun ikut bicara, waktu pertama kali kami masuk kemari, mendadak Chau Ah Heng menghilang, apakah Chong Su Chia tahu jejaknya? Guram wajah Kun Ki, katanya rawan, Chau Ah Heng terluka parah, sekarang sudah meninggal L, mendengar Chau Al yang sudah meninggal, seketika tertekan perasaan semua orang. Kata Kun Ki, kalian semua ada di sini, tak perlu kita masuk lebih jauh lagi, biar Chai Hai tunjuk jalannya, Pang Chu sedang menunggu kalian di luar, lalu dia pimpin orang banyak keluar. Bahwa sebentar lagi bakal keluar dari tempat yang menyesatkan ini, sudah tentu langkah semua orang bertambah cepat, hanya sebentar mereka sudah keluar dari kamar kotak yang membingungkan itu. Bok Tan sambut keluarnya orang banyak dengan berjingkrak girang, sudah tentu banyak adegan lucu yang terjadi dalam pertemuan ini. Begitulah di bawah pimpinan Ling Kun Ki, kemudian Mir Ka mengundurkan diri dari Hwe Iliong Kuan dan bergabung dengan rombongan Yong King Tiong, selanjutnya beramai mereka keluar dari lorong serta berkumpul pula dengan rombongan besar di mana Gio Klan dan lain sedang menunggu dengan gelisah. Kini tugas Tuhang S. Ing yang pimpin rombongan besar ini keluar dari lorong panjang yang menembus ke Hwe Iliong Tong setelah terlebih dulu mimatikan jalan yang menuju ke Hwe Iliong Kuan. Tengah berjalan, lapat terdengar suara benturan senjata keras di depan, yang King Tiong merandek, katanya. Seperti ada orang bergebrak, mari lekas kita tengok. Kun Ki ingat Soe Yok yang lari dikejar Kong Sun Siang, kemungkinan mereka kepergok musuh dan kini tengah berhantam. Apalagi luka Kong Sun Siang belum sembuh, lengan buntung lagi, maka ia sangat khawatir. Ia berkata, biar wampu ke sana lebih dulu, sebelum Yong King Trong bersuara, sekali mi lejit dia mendahului lari ke lorong di depan sana. Di ujung lorong adalah sebuah pintu gerbang yang besar tinggi, bentuknya bundar, di luar pintu dihadang sebuah pintu angin yang terbuat dari batu marmer warna hijau setinggi satu tumbaka, kungi belok kesebelah kiri pintu angin serta mendapatkan sebuah ruang pendopo yang besar, bagian depan dan belakang sama berundakan batu, Tepat di tengah adalah sebuah pelataran, sudah tentu letak pelataran ini masih berada di perut gunung. Tapi keluar dari pendopo besar itu, melalui lorong yang tidak begitu panjang, bagian luarnya lagi sudah kelihatan sinar matahari dan pemandangan alam pegunungan yang menghijau permai. Di pelataran itulah tengah terjadi bakuhan tam sengit antara lima laki baju hitam yang tengah mengeroyok seorang laki baju hijau. Sekali pandang kungi lantas kenal laki baju hijau yang dikeroyok itu adalah tingkiau yang terpencar di dalam lorong. Meski dikeroyok lima musuh, tapi kipas besinya itu ternyata dapat main dengan gencar dan hebat, begitu kejikir permainannya sehingga kelima musuh yang bersenjata lebih panjang tidak berani mendekat, namun mereka maju mundur kerjasama dengan rapi, sedikit pun tingkiau tidak diberi peluang, seakan sengaja hendak menguras tenaganya. Girang hati kungi, cepat ya mi lejit ke tengah pendopo serta mi mentak, berhenti. Bentakan keras ini laksana guntur menggelegar di siang bolong sehingga orang yang lagi berhantam merasa kaget, lekas mereka tarik pedang dan melompat mundur seraya menoleh. Melihat yang datang adalah ling kungi, sudah tentu bukan main girang tingkau, teriaknya, congcoh. Nyata kelima orang baju hitam itu juga mi lengak heran karena mi liat lang kungi mendadak menerobos keluar dari dalam hawe iliong tong. Seorang di antaranya angkat pedang seraya mi mentak, lekas cegat dia, jangan biarkan dia lari, dua orang kawannya segera menubruk ke arah ling kungi. Kungi berdiri tegak, ia tertawa, katanya lantang, kalian berdiri di tempat masing, ketahuilah bahwa hekeliong hwe sudah lebur, hang jantus sudah mampus, hwe iliong tong cunao samjun dan u iliong tong cuci hwe ibing sudah mati, kalian kaum keroco ini masih berani bertingkah. Hayo letakkan senjata dan menyerah, nanti kuampuni jiwa kalian? Laki baju hijau yang jadi mi mimpin kelima orang itu tambah beringas, serunya, jangan kalian percaya ocehannya, hayo bekuk dia. Pada saat itulah tuhang es ing, yang king tiong dan lain juga telah keluar. Yang king tiong segera bersuara, apa yang diucapkan ling kong cu memang betul, asal kalian mau letakkan senjata, ku tanggung jiwa kalian tidak akan diusik. Melihat gelagat jelek, orang itu segera menyurut mundur, tiba dia berteriak, angin kencang, mundur. Gerak tubuhnya ternyata sebat sekali, begitu putar tubuh terus lari, keluar pintu. Tak terduga baru beberapa langkah dia lari, waktu dia angkat kepala, entah kira bagaimana pemuda jubah hijau yang tadi berdiri di tengah pendopo tau sudah mengadang di depan pintu dan berkata dengan tertawa, kalian ingin lari, ku kira tidak segampang itu. Melihat pemuda ini bertangan kosong, laki baju hitam ini menjadi berani, dia menjengek, cari mampus kau anak muda sebat sekali dan menyelingap maju, pedang hitam di tangannya langsung menyuzuk dada. Hanya sedikit miringkan tubuh, dengan mudah kungi hindarkan tusukan orang, berbareng tangan kiri bekerja, dia pencet pergelangan tangan lawan, dua jari tangan kiri langsung menutup. Lingtai hiat pula. Kontan laki itu gemetar, mulut mengerang tertahan, selebar mukanya kontan pucat pias seperti balon yang kempes, badannya lunglei hampir tak kuat berdiri. Jelas laki ini telah dipunahkan ilmu silatnya oleh lingkungi. Tiba kungi mi balik badan, matanya menyapu pandang empat orang yang lain, Katanya kering, kalian kemari, he liong hwe menjadi cakar alap kerajaan dan kalian adalah anteknya cakar alap, kalau cakar alap harus diberantas, kalian para anteknya juga harus dihukum, tapi cukup dipunahkan saja ilmu silatnya. Keempat orang saling pandang, lalu seorang bersuara, kami adalah kaum persilatan, daripada kehilangan ilmu silat lebih baik kami mati. Ya, dengan bekal sedikit kepandaian silat itulah kalian telah berbuat kejahatan dikangung, kalau ilmu silat dipunahkan, kalian diberi kesempatan untuk menebus dosa dan kembali menjadi manusia baik.